Hai, kembali lagi di channel aku, Mia Med Nah, spesial banget hari ini karena konten kali ini sesuai requestan kalian Yaitu bagaimana cara cepat tamat S2 Gimana cara lulus tepat waktu S2 magister Ya gitu lah, nah gimana caranya, ini sesuai dengan pengalaman aku Yang aku jalani, banyak banget yang nanyain Nah, hari ini aku mau Nah, jadi hari ini aku bakal ngabulin itu Tapi, tunggu deh Kayaknya bajuku gak sesuai banget ya sama konten ini Aku bahas mengenai kuliah Tapi aku pake baju tidur Gimana kalau aku ganti dulu ya 1, 2, 3 Taraaa, spesial banget aku pake baju toga kebanggaan ini Untuk memotivasi kalian agar terus menggapain mimpi kalian Cita-cita kalian dan salah satunya ini Bagaimana cara cepat lulus S2 tepat waktu Gimana caranya? Kalian penasaran nih Tonton terus video ini sampe habis Enjoy! Bye! Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, jadi pada video kali ini Spesial banget aku pake baju toga Bagi toga ini agar memotivasi kalian Agar terus bangkit dan terus semangat Untuk menggapai cita-cita kalian Jadi, aku berhasil lulus S2 kurang dari 2 tahun Salah satu impian aku yang udah terwujud Yaitu S2 dan tamat tepat waktu Aku gak mau hanya aku aja yang merasakan ini Aku ingin kali ini juga merasakannya Kalian mahasiswa baru Atau mahasiswa sekarang udah tingkat akhir S2, magister Atau yang mungkin punya planning untuk S2 ke depan Dan ingin cepat tamat nantinya S2 Maka dari itu aku mau ngasih tau tips, triks, dan lain sebagainya Disini aku kasih tau caranya Yang berdasarkan pengalaman aku gitu Apa yang aku lakuin, apa yang aku jalanin Aku bakal kasih tau kalian Kemudian, apa yang harus dipersiapkan dari awal Atau gimana Disini semua udah aku rangkum jadi satu Yuk, simak video ini Yang pertama, yaitu Ikuti perkulian dengan baik Jangan sampai mengulang mata kuliah Bisa ya, datang ke hari Eh, datang ke jadwal Perkuliahan Sekarang kan lagi pandemi COVID-19 ya Jadi, kuliahnya dari rumah Nah, mata kuliah ada Kalian harus wajib datang Di Zoom meeting, Webex, atau Google Meet, dan lain sebagainya Ketika dosen menjelaskan Etika yang paling baik adalah Membuka kamera Atau menghidupkan kamera Dengan begitu, dosen juga bakalan kenal dengan mahasiswanya Kalian juga punya etikanya bagus ya Jadi, kalau bisa ya Jalankan kuliah dengan baik Ikuti terus perkuliahannya Jangan sampai kalian mengulang mata kuliah Itu sih Jadi, pastikan Untuk semester 4 Kalian hanya mengambil mata kuliah tesis Jadi, jangan sampai kalian mengulang gitu Mengulang mata kuliah Kalau misalnya mau nilai aman Berarti kalian jangan absen Kemudian Tugas itu selalu kumpul Dan kemudian aktif berdiskusi Ketika belajaran langsung Itu sih kata kunci untuk Mengikuti perkuliahan yang baik Dan dua Yaitu mencanakan apa yang ingin diteliti Untuk penelitian tesis kalian Nah, jadi kalian harus tahu dulu Karakteristik dari dosen pemimpin kalian Nah, jadi Menurut pengalaman Kalau S2 Unimed Tahun aku itu Keluar SK penimbing ketika Di semester 3 pertengahan gitu Ada perubahan dari angkatan 2020 Ke 2021 ini juga Bahwa SK penimbing itu Dikuarkan di semester 1 Nah, jadi Enak banget tau gak sih Kayaknya gini sih Kalau misalnya aku aja Yang SK penimbingnya itu Dikuarkan di semester 3 pertengahan Bisa tamat kurang dari 2 tahun Apalagi kalian Yang dosen pemimpinnya itu Dikuarkan di semester 1 Ya gak sih Lebih cepat dosen pemimpinnya dikuarkan Lebih cepat juga kita tamat Kenapa gitu? Karena kita udah bisa Mempersiapkan dari awal nih Kita bisa mengajukan judul Kemudian kita bingkakan proposal tesis kita Lalu pembimbingan Nah, jadi Kalau misalnya dari semester 1 Sudah keluar SK penimbingnya Langsung aja deku Langsung Bimbingnya Nah, jadi Langsung aja Ajukan judulnya Nah, jadi Bagaimana cara Mengajukan judulnya? Nah, judulnya yang seperti apa? Karena untuk cepat tamat Salah satunya ini Yaitu Kenali lebih dalam Karakteristik dosen Pembimbing kalian Nah, jadi Setiap dosennya itu Memiliki kemahiran Atau keahlian Dalam bidangnya Nah, jadi Menurut pengalaman nih Kayak Doping aku Kalau misalnya di Uniman itu kan ada dua doping ya Diberikan kepada mahasiswa Nah, jadi doping aku ini ada dua Yang pertama itu Profesor Ahli dalam bidang pengembangan Jadi Anak bimbingannya itu selalu Hampir rata-rata Judulnya pengembangan Jadi Langsung tahu kan Arah judul kita itu kemana Gimana kita tahu Dosen itu Anak bimbingannya itu Judulnya pengembangan Nah, caranya itu Sering-sering ke perpustakaan Nah, kalian lihat Tesis arah kelas Kemudian lihat Lembar pengasalannya Aku sering itu lihat Lembar pengasalannya Oh, dosen aku nih Nah, ikutin Gitu Oh, judulnya seperti ini Oh, seperti ini Judul yang profesor itu mau Nah, gitu Kemudian dimixkan Nah, kemudian dikombangin Kombangnya itu kan apa Kalau misalnya punya doping Ada dua nih Nah, yaudah Ikutin Doping satu Dan doping dua Mau gitu Jangan cuma salah satu aja Nanti menimbulkan pati beratang Nah, jadi doping satu aku tuh Sukanya pengembangan Ya kan Nah, yang doping kedua aku itu Sukanya media Media pembelajaran Berbau media Nah, jadi Aku combine Jadinya pengembangan Media video pembelajaran Nah, dengan pendekatan open and beat Ditambahinlah modelnya kan Untuk meningkatkan kemampuan ini Seperti itu Dilah suatu Judul gitu ya Aku Mengajukan judul Di bulan Oktober Kalau nggak salah Oktober aku mengajukan judul Itu Gimana ya Itu juga kita Pasti pening juga Jadi judul kita ini Adalah penentu juga Penentu juga Untuk cepat selesai Jadi Usahakan judul itu Jangan yang Menyulitkan diri kita Gitu Kalau bisa Yang bisa kita Jangkau Jangan terlalu Over atau gimana Jadi Sesuai dengan kemampuan kita Gue itu udah mengajukan judul Tiga judul Yang aku rasa Aku bisa menyelesaikannya Nah Kemudian ada Revisi nih Revisi Dari dosen pembingung Satu aku Dia setuju Di judul aku yang pertama Yang aku sebutin tadi Nah jadi cerita sedihnya Kalau proposal tesis aku itu udah siap Judul perbedaan Gitu Kuantitatif Nah itu dia Ini dari 91 sih Keluar gitu Dosen pembingungnya Jadi enak gitu Jadi udah terarah nih Untuk menyelesaikan tesis kan Butuh waktu yang cukup lama Gitu ya Nah kita mikirkannya juga Gitu Dan aku tuh Termasuk ke pepet gitu Kayaknya dari 93 baru keluar Ngajukan judul Baru buat tesisnya lagi Gitu Dimana di 93 itu Udah padat banget Mata kuliah Kemudian ada juga PPL Mata kuliah magang Ngajar Ngajar jadi dosen nih kita Jadi dosen Ngajar mahasiswa lagi Ngajar di kelas Itu super Apa juga ya Membingungkan Dan Membuat kepala pusing Sebelumnya Cuman ya Udah selesai gitu Ya gini Kamu Ajukan judul Yang sesuai kemampuan kamu Dan Bisa Ya Bisa diterima dosen Kemengin kamu juga Gitu Nah jadi ajukan tiga judul Alhamdulillah di asisi Yang nomor satu Di asisi Yang nomor satu Yang ketiganya itu Gak suka Profesor itu Gak suka Profesor itu Yang perbedaan Aku sebenarnya daya peeling sih Cuman ya aku letakkan aja lah Karena aku kan dah siap Proposalnya gitu Jadi yang ngulang dari awal Gitu Ngulang dari awal lagi Nah kemudian aku Ke pemimpin dua Alhamdulillah di asisi Nah setelah itu Proses lah Membuat tesis Gitu Nah jadi Emang rencanakan Dari awal Tesis kalian itu gimana Tapi sesuaikan dengan Dosen pemimpin Thalia Itu dia kata kuncinya Kemudian yang keempat Kemudian yang keempat Yaitu Komunikasi dan berhubungan baik Dengan dosen pemimpin kalian Cara tidak langsung Yaitu penentu kita Untuk cepat Atau lamanya kita tamat Sebagai penentu juga Karena kita bakalan Bimbingan terus sama dia Jumpa sama dia Gitu Jadi usahakan Komunikasi dan jalin Kerjasama dengan baik Kontrol emosi Jangan emosian Kalau bisa Kamunya sopan santun Lembut Kalau ada saran Revisi Kerjakan Saran atau Revisi yang tidak sesuai Dengan apa Yang kamu Tahu gitu Sesuai bidang Keilmuan kamu Kamu juga bisa kasih saran Tapi lemah lembut juga Jangan Pak gak kayak gini Pak Bukan gini Menurut buku yang saya baca Menurut Subgyono Bahwa metode penelitian R&D Sebenarnya Mengwajibkan Ada uji coba 1 Ke uji coba 2 Atau kayak mana Ah gitu Jadi Jadi ada sumber Dan juga Masukan Jadi ada sumber pendukung juga Kita berargumen Jangan asal-asal Argumen saja Gitu Kemudian Jangan sampai Menyinggung perasaan Dosa pemimpin Itu siap Bayangnya Kita bakal berurusan Sama dia itu Sampai akhir kita tamat Gitu Jadi Kalau bisa Jalin komunikasi dengan baik Kepada dosen Dini Yang keempat Yaitu Baca buku panduan Yang dikuat Keluar kampus Kemudian Juga pahami betul Apa Step-step Syarat administratif Untuk Sampai Berurusan kalian Jadi gini Kalian harus paham betul Proses dari Tiap langkah Yang mau dijalani Semester satu ini Apa sih Yang harus aku lakukan Gitu Nah Kemudian Bisa enggak Seminar proposal Dari semester satu Atau mungkin Gimana step-stepnya Syarat administratif Kalau misalnya Untuk disuda Gimana Nah Jadi Step biasanya ya Untuk umumnya Itu seminar proposal Kemudian Nantinya Seminar hasil Selanjutnya Sidang Gitu Sebelum dari Seminar proposal Ada pengujuan judul Kemudian Ada syaratnya lagi Mungkin Kalau misalnya Di unimet Pas ke unimet Ada buku kuning Kita harus menghadiri Seminar Seminar kakak kelas Jadi Misalnya kakak kelas Ada seminar proposal Kemudian Seminar hasil Kita bisa datang Kemudian Nanti ada buku Yang bisa ditandatangani Oleh sektor di Kalau misalnya Kita hadir Gitu Itu untuk Syarat sembuh juga Loh Kalau misalnya Di unimet Nah Jadi pahami betul Apa Kelengkapan administratif Jadi aku tuh Udah pelajari Betul Dari Seminar satu Dua Tiga Udah cari tahu Jadi seminar proposal Itu apa aja Syaratnya Gitu Syarat untuk Seminar proposal Apa aja Kemudian Syarat untuk Seminar hasil Apa aja Karena tuh Banyak banget Kemudian Untuk Sidang itu Apa aja Nah Kalau misalnya Kalian S2 Dunimet Nah Hal yang dilengkapin Itu Yang kalian Kalian bisa Lakukan dari sekarang Agar kalian bisa Cepat tamat Adalah yang pertama Kalian hadiri Seminar Kakak kelas Seminar proposal Atau seminar hasil Kalian bisa hadir Kemudian bawa buku kuningnya Itu adalah Bukti bahwa kalian Menghadiri seminar Nah Itu bakalan diperlukan Banget untuk kalian Nanti seminar proposal Kemudian Yang kedua Kalian ikuti Seminar Sebagai pemakalah Yaitu Menerbikan jurnal Itu sebanyak Minimal dua kali Nah Jadi Sertifikat sebagai Pemakalah Penerbikan jurnal Itu dibutuhkan Untuk nantinya Sidang meja hijau Jadi itu gak bisa langsung Selesai gitu Di semester itu Gak 6 bulan sekali Atau 6 bulan 3 kali Gak tau sih Tergantung kita Searching-searching juga Di universitas mana sih Yang Ada Ngadain seminar Nasional Atau internasional Yang Sebagai Kita sebagai pemakalah Kemudian Menerbikan jurnal kita Yang kita buat Itu Itu minimal dua Jadi bisa kalian lakukan Dari semester satu Lalu aku udah tau Mengenai itu Kemudian semester dua Baru aku lakuin Aku dapetin langsung Dua Dua Kampus Yang ngadain seminar Nasional Aku ikutin Nah Share-nya kan TOEFL Harus lulus TOEFL Semester tiga awal Udah Dafter TOEFL Nah Jadi disitu Kita kan gak tau nih Kita lulus atau enggak Kita kan tau nih Kemampuan kita nih Bahasa Inggris Bukan deh Bahasa Inggris Jadi aku coba Semester tiga awal Aku gak lulus Nah Kalau aku gak lulus Kan aku tau nih Aku nyoba lagi Nah jadi Itu pun TOEFL gak Setiap hari ada Jadi bisa seminggu sekali Atau dua minggu sekali Tergantung agendanya Ada atau enggak Nah yudah Setelah aku gak lulus Ya aku coba lagi Nah itu kan butuh waktu Ya Butuh waktu juga Kalau bisa dari sekarang Kenapa Enggak Nah jadi itu aku persiapkan TOEFL Jadi ketiga Yang harus Kepersiapkan dari awal Karena pas ke Unimet Misalnya lah mempersiapkannya Mungkin kalau misalnya Kampus lain Kalian juga bisa mempersiapkannya semua Kalau misalnya kalian tahu Syarat administratif Untuk kelulusan kalian Harus cari tahu guys Nah Yaitu Rutin untuk bimbingan Nah jadi Menurut aku Ini sih yang paling berat ya Kalau misalnya aku lihat Dari pengalaman Aku lihat dari Gak pelan Cerita Gebaran cerita Dari kawan-kawan Setingkat aku yang belum Nah aku rasa disini nih Hambatannya tuh disini Itu konsisten Atau tindaknya Dia mekutin Bimbingan Mungkin dia udah bimbingan ya Pernah dia bimbingan Tetapi Mungkin ada revisi lagi Setelah itu dia stuck Sampai disitu Dan gak dikerjainnya Nah itu jadi hambatan Sebenarnya Mungkin dia rasa Udah lah Nanti aja lah Aku kerjain gitu Yang dia rasa baru kayak Empat hari Lima hari Atau seminggu Berlalu gitu Nah dia rasa Masih kayak seminggu aja nih Gak nyangkanya Udah Tiga bulan Empat bulan Berlalu Dan gak ada hasil Dari semester empat Yakinlah Waktu itu Cepat banget Berlalu gitu Udah masuk Di semester empat Itu mata kuliah Tesis Itu waktu kayak Terasa cepat Banget Seriusan Nah jadi Kuncinya disini Kalian harus rutin Bimbingan Misalnya kalian bimbingan Kemudian ada revisi Kerjakan Kerjakan terus Apa yang kamu tahu Apa yang kamu dapat Itu kamu hasilkan Jangan tunggu sampai perfect Tesis kamu itu Jangan tunggu Karena Gak ada yang sesempurna itu Guys Gak ada Nah jadi Lakukan aja Selesaikan aja Apa yang kamu tahu Apa yang sudah didapat Bimbingan lagi Toh juga nanti Bimbingan juga ada revisi Atau gimana Lagi Kusun kita Bakalan cari-cari yang lain Menemukan lagi yang salah Gitu Nah jadi kamu itu Ya gimana ya Jangan perfect banget Gitu Kamu itu Atau ketakutan kamu Lebih tinggi Daripada Daripada Kepercayaan diri kamu Untuk Bimbingan Nah jadi Kalau bisa Tingkatkan terus Percaya diri kamu Lakukan rutin Untuk bimbingan Bener atau Mesalahnya Yang penting itu Banyain tatap Muka sama dosen Pembingan kamu Atau mungkin artinya Sebenarnya proposal Ada dosen Pemuji kamu Nambah lagi tuh dosen Yang awalnya dosen Pembingan cuma dua Nambah lagi Karena ada pemuji Kalau di gunung Itu ada tiga pemuji Jadi lima dosen Yang mau dicumpai Ketika Selesai ya Selesai Selesai Semenang proposal Ada revisi Kamu harus Jumpai lima dosen Coba dibayangin Jadi ada lima dosen Yang mau kita ikutin Jadi situ sih Agak lamanya Kalau misalnya aku Semenang proposal Aku revisi itu Lamanya Sekitar Dua minggu Dua minggu aku revisi Itu kayak Mikirin ide Kemudian Aku purpose Cari referensi Dari internet Dan selaginya Kalau aku tanyain Dan aku selesai Dua minggu Kemudian aku revisi Udah selesai nih revisinya Aku bimbingan Bimbingan Sama pemuji 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 lima dosen Aku butuh sebulan Gitu sih perkiraannya Jangan sampai Waktu yang kamu Jalani ini Terbuang sia-sia Lakukan aja Apa yang ada Selesaikan Apa adanya aja dulu Karena nanti Juga bakal ada Saran-saran Dua dosen juga Atau mungkin dosennya Berbaik hati nih Ya udah Kamu kerjakan Sesuai saran saya Saya asesi Kan alhamdulillah Gitu Jadi Jadi kata kuncinya Adalah rutin Untuk bimbingan Yang paling sebenarnya Mudah Cuman kayaknya Sulit Untuk dikerjakan Gitu Asal ada niat Kemauan Kita kerjain Kadang aku gitu kan Aku kerjain sehari Dan itu siap Padahal aku Mikirnya itu Dua minggu loh Mikir revisi tuh Kayak dua minggu Ini kayak mana ya Ini kayak mana ya Cari-cari-cari Aku kerjain hari ini Yaudah Kayak selesai satu atau dua hari Sudah siap Saya mikir Ya ampun Kenapa gak dari kemana Aku kerjain Gitu Serius Aku sering banget Ngerasain kayak gitu Nah jadi Jangan kayak gitu Jadi kayak Rutin bimbingan Kerjain terus Ada waktu Kerjain Kerjain Dan bimbingan terus Oke Pasti kamu Cepet apa Yang keenam Yaitu Pandai memanage Waktu dengan baik Nah jadi Disini juga Kuncinya Kita harus Pandai-pandai membagi Memanage Waktu kita Gimana kita harus belajar Gimana kita bisa bekerja Gimana waktu kita bisa Mengerjakan tesis Nah Kemudian kayak aku Bagaimana Cara untuk mengonten Gitu Di tengah kesibukan Gitu Nah itu semua Dilakukan gimana Yaitu Kita kontrol Gitu Diri kita sendiri Yang mengontrol kita Nah jadi Kalau misalnya aku Aku itu Bekerja Dari tahaman S1 Aku udah bekerja Aku prinsipnya gini Aku udah tahaman S1 Seminimal mungkin Uang jajan itu Aku yang menghasilkan sendiri Gak minta dari orang tua lagi Nah jadi Untuk S2 ini Aku untuk uang jajan Ya pilih dari aku sendiri Gitu Kalau mungkin Kalian sering melihat Aku kontennya Jalan-jalan Atau gimana Ya itu Hasil yang aku dapat Gitu Jangan bilang Itu dari orang tua Aku atau gimana Habisin uang orang tua Gitu ya Nah jadi gitu Cuman kalau untuk BIS2 Aku masih BIS2 Oleh orang tua Aku BIS2 Waduh-waduh Orang tua Nih Kalau diceritain Aku itu Semester 1 S2 Aku masih kerja Di Gantan Soprasian Begitu Yang kerjanya itu Siang sampai Malam hari Aku kerja disitu Dapatlah uang jajan Nah kemudian Sampailah ke semester Tiga awal lah Itu aku terakhir Dari 2018 Sampai Aku 2020 Awal terakhir aku Ngajar di Golo Nah kemudian Karena pandemi COVID Jadinya aku Berhenti Kayak ada Satu atau dua Bulan berhenti Dari TU Kemudian itu Kuliah masih Lancar-lancar aja Tetap dijalani Kalau misalnya Dari semester 1 Itu aku Tetap kuliah Pulangnya aku Ngajar Karena siang Sorenya itu Aku Udah Pulang dari kuliah Baru terakhir Aku ngajar Nah kemudian 2020 itu mulai COVID ya Kemudian kuliah Semester tiga itu Udah dimulai daring Nah kemudian Aku tuh berhenti kerja Berhenti di GU itu Karena mungkin Sulit gitu ya Ke akses kemana-mana Mungkin Payah gitu ya Jadi gak bisa Berhenti lah Aku dua bulan Nah dua bulan Tiga bulan Namanya itu Gak ada Kerja sama sekali Kemudian aku buat konten Dari mulai dari situ Buat konten Kuliah tetap lancar nih IP 4.0 Jalan terus Tapi semester 2 sih Aku rendah Ya Gak dapet konten Nah kemudian Setelah itu Kuliah tetap lancar nih Kerja Dua bulan Tiga bulan Gak kerja Yaitu 2020 Lanjut Dapat kerjaan Ditelepon Rahel Ngajar sekolah Nah Ngajar sekolah Di era pandemi Gitu kan Diman dua Yaudah Yaudah Sudah masih daring nih Jadi Dapat juga lah Uang jajan Gitu kan Aku berterima kasih Deman dua Nah jadi aku jadi guru Deman dua Di era pandemi Nah aku kerja Kerja juga gitu Aku Kuliah-kuliah juga Jadi di semester 3 Itu daring Sambil kerja juga Sambil kuliah juga Di semester 3 itu Siang buat pening banget Disitu SK Pemimpin keluar Disitu magang Kemudian disitu Nyusun tesis Tapi Alhamdulillah Terlewati Itu semua berkat Memanage waktu dengan baik Jadi gini Keoran itu aku kuliah Dua hari Atau tiga hari Gitu kan Dari Senin sampai Rabu Itu dari pagi Dari jam 8 Sampai jam 12 siang Sampai situ saja Kemudian aku ngajar Itu Alhamdulillahnya Harinya gak sama Gak bentrok Hari Senin Selasa Rabu Aku kuliah Sampai jam 12 Sabtu aku kerja Jadi gak ada yang Kayak mana kan Jadi gak ada yang Ngerusak hari Nah kemudian Mungkin kalau misalnya Akhir pandemi Membuat materinya lagi Membuat materi untuk siswa Mengerjakan tugas Jadi aku Manage dulu sih Yang mana yang harus Dikerjakan dulu Yang mana yang Penting banget nih Yang dulu dikerjain Jadi kemarin itu Aku masih fokus Ke magang sih Magang PPL Jadi dosen Kemudian Buat materinya Itu aku fokusin Kemarin itu Tapi padahal itu Gak mesti Penting Gak mesti Harus di fokuskan Itu saran aku Karena itu hanya Dua SKS Ya Hanya dua SKS Kamu harus fokus Ke teses kalian Agar lebih cepat Tamatnya lagi Dari aku Ya Jadi itu juga sesalahnya Kenapa aku lebih fokus Ke PPL Daripada aku Ngerjain proposal aku Kepernilikan aku Selesai itu Ya bulan-bulan Desember Atau Januari Selesai dulu Semester 3 Barulah selesai Proposal aku Untuk ngerjain proposal Tesis Aku biasanya Mengambil waktu Malam hari Nah karena Biasanya Di malam hari itulah Aku merasa kayak Santai Relax Untuk ngerjain Kita ngerjain tesis Untuk mengerjakan tesis Kan Mengerjakan tugas Mata kuliah juga Mungkin dari semester 1 Kalian udah nyusun Proposal Dan ada mata kuliah juga Yang ada tugasnya Nah gimana Bagi waktunya Nah jadi Gini Kalau misalnya aku Terus satu dikerjain Satu-satu dikerjain Aku lihat Aku selalu Nge-list List dulu Apa yang mau aku kerjain Tugas apa yang deadline Itu dibuat catatannya Nah misalnya besok nih Misalnya ada Empat hari lagi nih Yang mau Paling cepat tugas harus dikumpul Itu yang aku Selesaikan dulu Selesaikan tugas Nah kemudian Itu biasanya Butuh waktu 2-3 jam Selesai gitu kan Kadang Ngerjainnya itu Siang hari sih Kalau misalnya tugas-tugas gitu Aku ngerjain sama kawan-kawan aku Terus yang enaknya Jadi pulang kuliah Ngerjain tugas siang hari Ngerjain tugas siang hari Sama teman-teman Tapi selesai tugasnya Nah kemudian Malam hari Baru fokus Ngerjain proposal Misalnya di semester 4 awal Udah fokus ke proposal tesis nih Ya udah Mau pagi siang malam Ya dikerjain juga tesis doang Beda sama halnya Ketika kita Masa semester 3 Saku gitu kan Semester 3 Ngerjain tesis Ngerjain tugas mara kuliah Jadi itu si pembagian yang signifikan banget Menurut aku Siang ngerjain tugas selesai Sendiri ataupun sama teman-teman Kemudian malam hari Ngerjain proposal tesis Gitu deh Ya Jadi harus pandai-pandai Memanage waktu dengan baik Yang ketujuh Yaitu gabung dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama Ketika kita masuk di perkuliahan ini Kita harus punya teman yang memiliki misi-visi yang sama Bukan yang misi-misinya poyo-poyo Bukan ya Misi-poyang Visi-poyang Misi-misi poyo-poyo Gak gitu Jadi memiliki tujuan yang sama gitu Tujuannya apa? Yaitu selesai kuliah tepat waktu Memiliki teman yang rajin juga Gitu Atau punya teman Tapi itu gak yang ngajak ke negatif gitu Kayak Males-malesan Enaknya terus jalan-jalan Tapi gak ada faedanya Atau mungkin jalan-jalan Tapi gak ngerjain tugas Kan Buang-buang waktu gitu Tapi kalau masalah Bareng sama teman-teman nih Ngumpul-ngumpul Sambil ngerjain tugas Ngumpul-ngumpul jalan Makan-makan jalan Tapi tugas juga selesai Itu baru number one Nah itu sih yang payang Nyari teman yang setujuan yang sama Itu sih yang susah ya Nah kalau misalnya aku itu dapet tuh Dari awal masuk Udah dapet nih Klot banget tiga orang Yaudah Kami tiga ini ngelang Lulus tepat waktu Jadi kami satu setambu 2019 Matematika Yang lulus tepat waktu Itu cuma tiga orang Yaitu kami gitu Di bulan Agustus ya Kawan satu tujuan yang sama itu Kami tuh barengan Kalau minta lulus saran Yaudah diceritain aja gitu Kadang ada yang sedih Nah aku belum di ACC Woy gimana Bisa harus bimbingan Bisa harus ketemu Yang selalu nyemangatin Ngasih saran ketika kamu Ngedown Atau gimana Nah jadi temen itu butuh juga sih Pada saat kamu Ya kuliah S2 ini Nah jadi kamu teratur juga gitu Waktu kuliah juga bakalan diingatkan juga Ini kita ada tugas nih Ayo kita kerjain bareng-bareng Enak banget sih punya temen Seperti itu Apalagi ketika nanti Semasa terakhir Mereka juga tetap dekat sama kita Atau kita punya temen baru Yang memiliki visi yang sama Alhamdulillah gitu Bisa saling mengingati Bisa kasih saran gitu Nah itu dia Kamu harus cari temen Yang punya tujuan yang sama Yang memberikan sisi positif kepada kamu Karena kamu dapat temen yang malas-malesan Gak ada progres juga sama sekali Tesisnya juga belum-belum selesai Jangan diikutin gitu Cari temen yang lain Karena kamu membutuhkan itu Kamu juga ya aja gak bisa Kita sendiri gitu Berjuang sendiri Aku rasa itu sulit Kalau gak ada doang mana Yang ke delapan Yaitu Sering bertanya dengan Kakak senior di kampus Nah jadi setidaknya ada Yang bisa kamu tanyain Gimana prosesnya Siap seminar puluh sal Apa aja kak yang harus dilakukan Gitu pasalnya Kalau di Unimed Kita harus memvalidasi Instrumen kita gitu Lima orang Tiga orang dosen Dan dua guru Nah setelah validasi Keluarlah surat penelitiannya Nah surat penelitiannya itu Keluarlah kayak mana Ada syaratnya lagi Gitu Nah kemudian setelah itu apa Setelah itu kerjakan tesisnya semua Sampai semuanya selesai Sampai hasil Kemudian kamu seminar hasil Setelah seminar hasil apa Sial itu sidang Kemudian ada syarat-syaratnya tuh Ketentuannya Harus apa Sampai kesitu itu Ditanya ke kak kelas Karena kak kelas itu kan Setidaknya punya pengalaman Mungkin sudah tamat Atau masih Berjuang juga Sama-sama berjuang Bisa menjadi teman kita juga Kita saling Memberikan informasi Atau Dia memberikan kita Masukkan Ya Alhamdulillah Jadi usahakan Kita jalin komunikasi Dengan kak mereka Mungkin banyaknya Kita bakalan dapat jawaban Atau solusi Dari permasalahan kita Soalnya kak dosen saya Kayak gini kak Gak mau deh Yang baki kayaknya Seperti ini Dan kemudian Dikasih masukan gitu Oh ini dek Kawan kakak ada Yang dosen pemimpinnya itu Atau dosen yang pengujinya ini Coba tanyakan ke dia Dapat nomor hpnya Kemudian dia kita Telepon Ya kemudian kita Contact-contactkan Gitu kan Kita ceritakan Nanti bakalan dapat solusi Gitu setidaknya Jadi setidaknya Ketemu sama Senior di kampus itu Bakalan dapat solusinya Gitu Nah daripada Kita diem-diem aja Diem-diem sendiri Berjuang sendiri Seriusan gak bisa Karena memang kontratnya manusia itu Membutuhkan orang lain Gitu kan Gak bisa sendiri Jadi ya Kamu harus Sering bertanya Dengan kakak seni Selanjutnya adalah Ingat orang tua Nah mungkin ini Sebagai motivasi terbesar Kamu juga ya Untuk menamatkan S2 ini Ingat orang tua Karena ini yang hal Yang aku lakuin juga Untuk sampai kepada Kuliah S2 ini Yang gak terlepas Dari peran orang tua Gitu kan Kita S2 Kita sekolah Di sini tinggi-tinggi Semua Ya kita Ya kita lakukan ya Untuk menghagiakan Dua orang tua Jangan malu Untuk meminta doa Kepada orang tua Juga Papa, mama Gitu Kalau misalnya aku Dari dulu Aku tuh Berprinsip Gak mau kecewain mereka Dari S1 Aku lulus tepat waktu S2 juga lulus tepat waktu Karena aku mikirnya gini Kalau lah misalnya Aku gak lulus tepat waktu Yang biayain sekolah ini Kan masih orang tua aku Kalau lah aku gak lulus Tepat waktu Bayar lagi kan S2-nya Dan tau gak Si S2-nya itu Gak seperti S1 Biayanya berkisar 7,5 sampai 13 juta Gitu Untuk S2-nya Nah biayanya tuh Gak sedikit Misalnya kita gak lulus Tepat waktu Kita bayar S2-nya Dan Untuk teses ini doang Kayaknya tuh Kaya sia-sia banget Loh uangnya Aku mikirnya gitu Aku jadi kayak Lebih gak mau Mengecewakan orang tua Jadi lebih kayak Ingat nih Ingat orang tua Ingat-ingat Jadi itu motivasi terbesar aku juga Untuk terus ngerjain Buatin bimbingan Kemudian Kalau ada waktu Ruang pun aku ngerjain Tesis gitu Gak kayak main-main Atau gimana Mungkin sedikit refreshing Boleh Cuma jangan terlarut Sedih boleh Atau stuck Sampai Kita tuh gak tau Gimana ngerjainya Boleh Tapi jangan terlarut Jangan kayak Sampai Sebulan, dua bulan Gak ada progres Gitu Jangan Terus bimbingan Terus ingat orang tua kamu Karena Kabar kelulusanmu adalah Kabar yang bahagiakan Untuk kedua orang Pemalian Dan juga Teman terdekat Dan yang terakhir Lakukan dengan Sungguh-sungguh Pasang target Nah jadi Kalau misalnya aku 2019 Tahun 2019 Aku tuh Pasang target Dari awal Aku harus Wisuda Tahun 2021 Jadi gak Buat list Impian juga Tahun 2021 Aku harus Wisuda Jadi Kalau misalnya Kita pasang target Tahunnya itu Kita wisuda Mau gak mau Niat kita itu Harus udah Bulet gitu Niat udah bulet Kuatkan tekat Aku harus Tamat Tepat waktu Yaudah Kita kejar tuh Semaksimal mungkin Sebisa kita Bener deh Kalau misalnya Usaha itu Gak pernah Menghilihan hati hasil Jadi Kalian usahain aja Semaksimal mungkin Kerjain terus Tesis kalian Sering-sering aja Ke purpose Atau Cari tempat Yang senyaman mungkin Untuk kalian dikerjakan Nah Buat Pasang target Bulet-bulet Untuk bisa Tamat Cepat Ini adalah Buat target Dan pasang Niat yang Besar Jadi pasang Niat Kalau misalnya Kita mau Lulus Tepat waktu Kita usahain Jangan punya Jangan pula Cuma niat aja Kan Pelaksanannya Nihil Jangan Nah Kalau bisa Kamu semangat juga Ngerjainnya Bimbingan Kerjain terus Tesis kalian Lakuin semua Yang udah Aku kasih tipsnya Cara cepat Yang udah Aku kasih tau ini Kalian Maksimalkan Kalian Lakukan Dengan baik Insya Allah Kalian bisa Lulus Tepat Gak ada yang Gak mungkin Guys Gak ada Nih Kalian juga Bakalan bisa Pakai pajut Tuga ini Gak cuman aku Kalian juga Pasti bisa Lulus Tepat waktu Yakinkan diri kalian Kalau misalnya Kalian juga bisa Serius Gak ada yang Gak mungkin Di dunia ini Mungkin Banyak orang Gak percaya Kayak aku aja Banyak orang yang Mungkin ada beberapa Yang gak percaya Kalau misalnya Aku bisa Lulus Tepat waktu Terdengar Mungkin Monument itu Agak lama Tamatnya Nah itu Aku bisa Mematahkan Semua argumen itu Karena apa Karena diri kita Diri kita Yang bisa Merubah Semuanya Kita itu Agents Of change Jika kalian Lulus Tepat waktu Bukan diri kalian aja Yang bangga Terhadap diri kalian sendiri Tapi orang tua Kamu Keluarga Kamu Teman terdekat Kamu Juga bangga Sama kamu Aku bisa Kamu juga Pasti bisa Usaha Gak pernah Menghianati hasil Secara maksimal Perbanyak usaha Dan doa Kemudian Maksimalin Semua yang bisa Dimaksimalkan Cukup sekian Tips Trik Cepat Tamat S2 ini Mungkin cukup sekian Yang bisa aku sampaikan Semoga impian kalian Juga terwujud Seperti aku Sudah Memujukannya Aku sudah Membutikannya Bahwa aku tuh Bisa Aku bisa Tamat Tempat waktu Kalian juga Pasti bisa Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Video ini Dadah See you In the next Video Aku tunggu Kabar Lulus Dha Kalian Terima kasih telah Terima kasih telah menonton!